Al-Fatihah Al-Fatihah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amabadu. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia serta sukses beraktifitas. Saya Maskulatif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan sekolah Islam. Saya Belah Malang tetap bersama Sisma News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Ali Afandi Magister Pendidikan, selaku Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Syafila Malang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan dan keikhlasan dalam menunaikan ibadah puasa tahun ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi pertama pemerintah akan kami sampaikan tentang kegiatan Pusat Sabilah Mendidik Indonesia atau SMI. Kegiatan Be Excellent School Training atau BES pada bulan April 2022 ini merupakan sesi kedua dan terakhir pembahasan tentang urgensi pendidikan karakter di era merdeka belajar. Pada kegiatan kali ini, peserta BES akan mendapatkan penguatan pembelajaran karakter di masing-masing satuan pendidikan di sekolah Islam Syafila Malang atau Sisma yang harapannya dapat menginspirasi untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Berikut liputannya. Pada era merdeka belajar ini di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar siswa, guru dan siswa memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri, dan juga kreatif. Implementasi dari program Merdeka Belajar ini memberikan keleluasan kepada guru untuk membuat rencana tindakan pembelajaran dalam meningkatkan inovasi, serta menjalankan rencana pembelajaran. Tidak menuntut harus tercapai kompetensi dasar yang sudah dirancang dalam silabus dan dijabarkan dalam RPP, terlebih pada masa pandemi seperti saat ini. Tidak terkecuali bagaimana pelaksanaan penyemayan pendidikan karakter pada diri siswa. Guru harus memiliki strategi yang baik dan menarik, sehingga karakter siswa juga menjadi perhatian yang tinggi pada era merdeka belajar ini. Pada kegiatan BES bulan April 2022 ini, peserta disajikan bagaimana penyemayan karakter siswa oleh Satuan Pendidikan di Sekolah Islam Sablilah Malang. Berbagai program dalam penyemayan karakter pada siswa yang disajikan oleh manajemen Satuan Pendidikan Sisma, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peserta BES yang nantinya dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Tentunya dalam penerbapannya harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah mereka, sehingga kebermaktaannya akan semakin dirasakan oleh siswa. Akhir-akhir ini pendidikan karakter semakin menjadi urgen keberadaannya dalam kerangka sistem pendidikan nasional kita. Itulah makanya para menteri pendidikan Dari misalnya Bapak Muhammad Nuh, kemudian Bapak Muhajir Effendi, Pak Anies Baswedan, sekarang Mas Nadiem ya, semuanya memberikan perhatian khusus kepada hal yang kaitannya dengan pendidikan karakter. Karena apa? Karena memang kita perlu mengatasi masalah-masalah remaja yang tadi amoral, yang tidak baik perilakunya, yang kita atasi bersama-sama melalui pendidikan karakter. Alhamdulillah, lembaga pendidikan Sabila Malang melalui satu unit kerjanya yang disebut dengan unit Sabililah Mendidik Indonesia menyelenggarakan BAS ini dengan topik yaitu Urgensi Pendidikan Karakter di Era Merdeka Belajar. Mudah-mudahan topik yang kita bahas dalam dua kali pertemuan, dua kali sesi, memberikan bekal kepada kita semuanya, kepada peserta, agar bisa mengembangkan pendidikan karakter di sekolahnya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Informasi berikutnya, pemerintah akan kami sampaikan tentang kegiatan virtual field trip di SDI Sam Sebelah Malang Full Day School. Minggu kemarin, salah satu kegiatan virtual field trip siswa SDI Sam Sebelah Malang, kelas 3, adalah melakukan kunjungan belajar ke Australia, tepatnya di Australia Western Museum, namun masih dilakukan dengan cara virtual, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. bagaimana keseruannya? Kita simak liputan berikut ini. Masa namun lagi, maaf-maaf, maaf-maaf, maaf, maaf. Halo, anak-anak-anak, saya bilang, hebat, hari ini kita ngomong lagi. Oh, kita mau jalan-jalan virtual field trip ke WA Museum. Jadi museumnya Australia Barat, nanti kita lihat di dalamnya ada apa aja yang menarik, dan kita bisa mengisir apa aja ya bagi kegiatan selain ini yang menarik. Jika ingin mengenalkan anak-anak pada sejarah dan kebudayaan Australia, maka Western Australian Museum adalah tempat yang tepat. Tidak hanya itu, museum ini juga menampilkan berbagai flora dan fauna lokal, dan juga gaya hidup tradisional Sukabori Jin sehari-hari yang merupakan suku asli penduduk Australia. Museum ini juga menampilkan tentang bahan-bahan mineral, meteorit angkasa, serta fosil-fosil dinosaurus, serta penjelasan tentang teori evolusi manusia. Nah, pada kegiatan virtual field trip kelas 3 SD Islam Sablillah Malang kali ini, siswa diajak untuk mengenal kebudayaan bangsa lain yang sangat mungkin dapat menginspirasi mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa SD Islam Sablillah Malang khususnya kelas 3, dapat pengalaman yang berharga tentang kebudayaan negara lain yang secara umum dapat dikatakan lebih modern dari bangsa Indonesia, sehingga akan banyak mengambil hikmat dan pelajaran baginya, dan juga termotivasi untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Hal ini sangat sesuai dengan salah satu program unggulan di Sekolah Islam Sablillah Malang, yaitu mengadopsi pembelajaran yang ada di negara maju. Oke, setelah kita naik eskalator lantai yang pertama, disambut ada banyak lukisan, ini adalah lukisan-lukisan asli karya dari orang-orang aborigin, suku aborigin. Ya, suku aborigin adalah suku asli dari Australia. khasnya dari lukisan-lukisan ini adalah warna-warna yang menggunakan warna orange, kuning, merah, hijau, dan biru. Kemudian ada, kalau diperhatikan ya, ada bentuknya itu titik-titik gitu, jadi dots, 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 to dots gitu. Jadi mereka kalau melukis, itu memang khasnya dengan titik-titik gitu ya. Kemudian di ruangan ini, ini adalah ruangan yang khusus membahas untuk future, untuk masa depan. Jadi di sini disebutkan bahwa ada beberapa benda-benda yang dari, ditemukan dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian saat ini, ini sedang di-remake dan dijadikan produk yang baru, yang lebih modern. Sekarang kita memasuki kawasan wildlife, discover nature's diversity. Ini adalah tempat ekshibition tentang tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di Australia. Terima kasih telah menonton! yang dari apa yang kita tahu di sekitar kita nanti bisa kita lakukan lagi-lagi jauh lagi. Di satu, bisa menciptakan mesin yang sekarang belum ada atau menciptakan lapangan kerjaan yang sekarang juga belum ada. Nah, oke? Oke, semoga semua suka dengan jalan-jalan hari ini. Terima kasih. Dan kita lihat dulu ya, kalau misalnya kita bilang SDIS, jawabannya sukses! Kalau misalnya kita bilang Sabi Lila, jawabannya Willow! Siap? Satu, dua, tiga! SDIS, sukses! Sabi Lila, Willow! Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, tanpa terasa, kita telah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga anak-anakku semuanya dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh semangat dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Semoga semua amat ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan menjadi pahala dan barokah untuk kita semuanya. Kami keluarga besar SD Islam sabila malam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dinah suratum ushakim, Allahumu'afiqilah kaum mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan hikmah ini tentunya kita masih ingat bahwa Rasul Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak amal ibadah terutama membaca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita tingkatkan pemahaman membaca Al-Quran kita dengan mengikuti segmen Musafaha SBQ berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ammal ba'in. Para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa kembali bersama kami di program Musafaha SBQ. Kali ini telah hadir di studio bersama dengan siswa-siswi dari HD Islam Sabinilah Malang. Kali ini dalam program Musafaha SBQ kita akan membahas tentang materi Matlin atau dikenal juga dengan bacaan Matlayina. Kalau kita bicara Matlayina maka harus tahu dulu bacaan Lin. bacaan Lin adalah bacaan huruf yang berharokat Fatha diikuti Ya Sukun atau Waw Sukun kemudian ada huruf setelahnya. Contohnya adalah kalimat khawfun khawfun khawfatha kemudian bertemu dengan waw khawfun nah khawfun jika dibaca hidup khawfun maka itu namanya bacaan Lin bacaan apa anak? bacaan Lin jika dibaca berhenti maka dinamakan bacaan Matlin contohnya khawfun menjadi khawf panjang khawf panjang itu namanya Matlin namanya Matlin baik contohnya nanti silahkan ditirukan bacaan khawfun bibaca khawf ayo khawfun dibaca khawf alaihi dibaca alaihi alaihi dibaca alaihi ya itu tadi namanya bacaan Matlin kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Matlin kalau tadi kita berikan contoh khawf kesalahan yang terjadi seperti ini mestinya khawf dia baca khawf khawf salah ya khawf salah atau alaihi alaihi dia baca alaihi alaihi ini salah jadi Matlin itu bacaan Lande yang harus dibaca langsung khawfun khawf alaihi alaihi gitu ya paham baik materi Matlin ini akan kita praktekan pada surat al kuraish surat kuraish silahkan anda buka surat kuraish para pemeriksa Sisma TV juga bisa mengikuti bersama-sama dengan menyimak pada surat kuraish baik Pak Anam akan membaca terlebih dahulu anda semuanya mendengarkan setelah selesai baru nanti akan kita praktekan bersama-sama sekarang Pak Anam akan memberikan contoh terlebih dahulu silahkan didengarkan terlebih dahulu Al-Quraish Al-Quraish Bersama Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraish Li'ilafi Quraish Ilafi Him Ri'ilatash Shita'i wassif Ilafi Him Ri'ilatash Shita'i wassif Falyakbudu Rabbahadalbayit Al-Ladhi at'amahum min du'in wa'amanahum min khawf Al-Ladhi at'amahum min du'in wa'amanahum min khawf Baik, itu contoh dari bacaan matlin Baik, Pak Anam ingin salah satu di antara kalian memberikan contoh bacaan matlin Coba Mbak Nadia Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraish, ilafi him rihla tashita'i wa'al-soyif Falyakbudu Rabbahadalbayit Al-Ladhi at'amahum min du'in wa'amanahum min khawf Baik, hampir tidak kuat ya Bagaimana kalau bacaan kita tidak kuat, terlalu panjang Maka boleh berhenti Ya, contohnya Al-Ladhi at'amahum min ju'in wa'amanahum min khawf Boleh Ketika kita tidak kuat, berhenti Kemudian mengulang sebelumnya Gitu ya Baik, bagus Contoh dari Mbak Nadia Coba sekarang dari yang putra Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraish Ilafi him rihla tashita'i wa'al-soyif Falyakbudu Rabbahadalbayit Al-Ladhi at'amahum min ju'in wa'amanahum min khawf Bagus Bagus Nah, itulah tadi contoh dari bacaan Matlin Nah, perlu Pak Anang informasikan lagi Ketika kita membaca Matlin, huruf yang paling akhir yang dimatikan itu harus tetap terbaca Terbaca artinya Bukan dia hidup tetap mati Tapi Sifat aslinya harus tetap ada Ya, contoh Li'ilafi Quraish Itu harus tampak huruf shirnya Kemudian Wa'soyif Faknya juga masih ada Ha'adalbayit Taknya juga harus ada Ha'adalbayit Ya, masih ada Terakhir Min khawf Faknya juga masih ada Baik Terakhir, sebelum kita tutup program Musafaha SPG kali ini Anak-anak sekalian Akan kita baca ulang sekali lagi Pak Anang matikan contoh Kalian silahkan menirukan Hati-hati Bacaan Matlin Dan huruf yang terakhir Harus tampak sifatul hurufnya Baik Para pemeriksa Dimanapun Anda berada Bisa ikut dan mengikuti Talkin bacaan Surat Quraish Materi Matlin Bismillahirrahmanirrahim Sama Bismillahirrahmanirrahim Biilafi quraish L Al-Fatihah 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 Terima kasih.